Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masuk pada pokok bahasan pengenalan penyebab penyakit tumbuhan dari kelompok virus Virus tumbuhan itu sama seperti definisi virus pada umumnya Yaitu sebuah parasit obligat atau bersifat parasit intraseluler Artinya bahwa virus ini hanya bisa berkembang di dalam sel inangnya atau sel makhluk hidup Dalam konteks penyakit tumbuhan bahwa virus tumbuhan ini hanya dapat berkembang pada sel tumbuhan Intro Sebagai mana virus pada umumnya bahwa karakter atau struktur dari virus ini sama seperti kebanyakan virus Sama seperti virus pada umumnya Virus tumbuhan kebanyakan berbentuk batang atau juga dapat berbentuk isometrik Sebagai contohnya adalah gemini virus ini merupakan salah satu virus tumbuhan yang menyerang pada tanaman cabai Atau juga kukumovirus Ini adalah contoh virus-virus dengan bentuk isometrik Selain itu virus yang berbentuk batang sebagai contohnya adalah tobamovirus Atau virus yang menyerang pada tanaman tembako sebagai contoh adalah tobakomovirus Atau potivirus Sebagai contoh adalah sugarcane mosaic virus virus yang menyerang pada tanaman tembako Dikarenakan virus tumbuhan sama seperti kebanyakan virus Maka struktur dari virus tumbuhan pun juga sama Yaitu tersusun atas mantel protein atau yang biasa disebut kapsid Kemudian yang selanjutnya tersusun atas materi genetik Materi genetik virus dapat berupa DNA, deoksiribonukleic acid Ataupun RNA atau ribonukleic acid Tidak seperti kebanyakan virus yang menginfeksi manusia dan hewan Virus tumbuhan umumnya jarang sekali ditemui memiliki envelope Atau kategori virus ini adalah virus naked virus Virus tanpa envelope atau virus tanpa envelope Kita bisa lihat disini kebanyakan virus Bahwa naked virus ini tampak jelas sekali bahwa virus ini hanya tersusun atas kapsid dan asam nuklear Sedangkan virus pada manusia dan hewan tampak ada komponen tambahan disini adalah berupa envelope Meskipun pada kasus-kasus tertentu virus tumbuhan ditemui juga memiliki envelope Secara umum virus tumbuhan memiliki siklus hidup yang mirip dengan kebanyakan virus pada umumnya Yang pertama adalah virus ketika masuk atau menjangkau pada sel inangnya Maka pertama yang dilakukan adalah virus melakukan disassembly atau uncoating Di mana komponen coat protein dari virus ini akan terlepas Sehingga akan dilepaskanlah asam nukleat yang berada di dalam coat protein tersebut Yang kedua adalah virus akan melakukan sintesis asam nukleat Jadi sintesis asam nukleat ini yang dimiliki oleh virus kemudian akan disintesis Ketika asam nukleat ini sudah berperan sebagai template Maka asam nukleat ini langsung berperan sebagai messenger RNA Setelah dilakukannya sintesis asam nukleat dalam bentuk transkripsi Maka asam nukleat template ini yang umumnya berupa mRNA Kemudian akan disintesis menggunakan organel dari tanaman inang yaitu ribosom Melalui ribosom ini template atau asam nukleat cetakan dari virus ini Kemudian akan diekspresikan, akan ditranslasikan menjadi protein-protein atau komponen penyusun dari partikel virus itu sendiri Yaitu adalah protein kapsid dari virus itu sendiri Setelah dilakukannya transkripsi Ada dua hal yang dihasilkan di dalam proses sintesis asam nukleat Yang pertama asam nukleat ini akan disintesis kembali menjadi sebuah asam nukleat Yang nanti akan menjadi bagian daripada kode genetik yang dimiliki oleh virus Yang kedua adalah dihasilkannya asam nukleat cetakan atau mRNA Yang kemudian nanti akan melakukan proses translasi menggunakan ribosom tanaman inang Untuk menghasilkan protein penyusun partikel virus itu sendiri Asam nukleat template yang dihasilkan kemudian akan mengekspresikan gen-gen Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh virus itu sendiri Termasuk di dalamnya adalah komponen atau translasi produksi komponen kapsid protein atau mantil protein virus Setelah komponen-komponen virus ini diproduksi Maka tahapan selanjutnya adalah virus akan melakukan proses perakitan partikel virus itu sendiri Di sisi lain virus ini juga dapat berpindah dari satu sel ke sel yang lain Melalui celah antar sel yang biasa disebut dengan plasmodesmata Nah setelah perakitan partikel virus ini dan partikel virus ini kemudian berpindah dari satu sel yang sudah terinfeksi Ke sel yang lain yang belum terinfeksi Kemudian partikel ini akan terus berkembang ke sel-sel yang lain hingga menyebar ke seluruh bagian tanaman Virus tumbuhan hanya bisa masuk ke dalam sel inangnya hanya melalui luka Berbeda dengan penyebab-penyebab lainnya yang bisa masuk melalui lubang alami maupun bisa melakukan penetrasi langsung ke dalam jaringan tanaman Dikarenakan virus itu hanya bisa masuk ke dalam jaringan atau sel inangnya melalui luka Maka ada beberapa agens-agens penular yang kemudian bisa menularkan virus itu sendiri Yang pertama virus hanya bisa ditularkan melalui vektor atau agens penular Yang kedua virus ini dapat menular dari tanaman yang satu ke tanaman individu tanaman yang lain melalui benih Yang ketiga virus dapat menular secara mekanik Yang keempat adalah dengan cara grafting atau penyambungan Diketahui bahwa vektor virus tumbuhan ini ada beberapa kelompok Yang pertama adalah dari kelompok serangga Umumnya dari kelompok serangga ini yang berperang sebagai vektor virus dari kelompok avids maupun kelompok trips Sebagai contoh adalah bemisia tabaki sebagai salah satu vektor dari gemini virus Ataupun trips tabaki sebagai vektor tomato spotted wilt virus Yang selanjutnya dari kelompok nematoda paresi tumbuhan Sebagai contohnya adalah simpinema index sebagai vektor nepovirus pada tanaman anggur Atau longidorus elongatus sebagai vektor nepovirus pada tomat Dan kelompok selanjutnya adalah jamur ledir atau plasmodioforid Kelompok plasmodioforid contohnya adalah polimik sagrabinis sebagai vektor virus pada beberapa tanaman serialia Atau polimik salbetai sebagai vektor bit nekrotik yellow vein virus Benih yang diperoleh dari tanaman yang telah terinfeksi virus sebelumnya Dapat kemungkinan menjadi sumber penularan dari virus itu sendiri Sebagai contoh tanaman kedele yang terinfeksi virus Kemudian polong yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai benih Maka benih ini dapat membawa virus ini Dan ketika ditanam virus ini akan otomatis ikut berkembang seiring dengan perkembangan tanaman Secara mekanik virus dapat ditularkan melalui alat-alat pertanian Sebagai contoh adalah gunting Gunting yang digunakan untuk memangkas ketika gunting ini memotong bagian tanaman yang telah terinfeksi virus Kemudian gunting yang sama digunakan untuk memangkas tanaman yang belum terinfeksi Maka dapat kemungkinan virus ini dapat tertular melalui gunting pada saat pemangkasan tanaman tersebut Penyambungan atau grafting juga dapat sebagai media untuk penyebaran atau penularan virus Meskipun teknik ini dapat bermanfaat di dalam bidang pertanian untuk tujuan tertentu Namun ketika pemilihan bahan untuk penyambungan ini tidak sesuai atau berasal dari bahan yang terinfeksi virus sebelumnya Maka ini dapat sebagai penularan efektif dari virus pada tanaman yang disambung Berbicara tentang pengaruh infeksi virus tumbuhan terhadap tanaman inang Maka harus kita lihat dulu atau kita ingat kembali ada istilah sign atau tanda Ataupun sintom atau gejala Secara makroskopis virus tumbuhan tidak memiliki tanda Namun secara mikroskopis tanda dari virus ini dapat dikenali dengan Adanya struktur berupa body inklusi atau inklusion body di dalam sel Yang umumnya berbentuk seperti cakra Ataupun berbentuk seperti agregat kristal Secara umum gejala atau simptom yang umum ditunjukkan sebagai respon tanaman terhadap infeksi virus ini Dapat berupa pola mosaik Daun keriput, menggulung atau keriting Daun menguning Atau tanaman menjadi kerding Sebagai contoh gejala mosaik adalah Pada kasus tobacco mosaik virus pada tanaman tembakau Atau cucumber mosaik virus yang menyerang tanaman mentimun Sebagai contoh kasus daun menggulung, mengerupuk, atau mengeriting Adalah seperti kasus begomavirus pada tanaman tembakau Dengan gejala mengerupuk Kemudian begomavirus pada tanaman cabai Dengan gejala mengeriting Sebagai contoh gejala menguning yang diakibatkan sebagai respon infeksi dari virus Adalah ipomavirus Ini cucumber vein yellowing virus Atau potato yellow vein virus Pada tanaman kenak Sebagai contoh terjadinya kekerdilan pada tanaman Adalah tanaman pisang yang terinfeksi oleh banana bungee top virus Atau tanaman kedele yang terinfeksi beet curly top virus Sebagai catatan terkait dengan gejala yang harus kita sadari Atau harus kita ingat adalah bahwa Yang pertama Yang pertama adalah gejala yang sama Pada tanaman yang sama Dapat kemungkinan disebabkan oleh virus yang berbeda Atau Virus yang sama Dapat menunjukkan gejala yang berbeda pada tanaman yang berbeda Terima kasih telah menonton!